Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Dimas Bayu 28. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu mau tanya, apakah aman gurami dikasih pelet protein tinggi plus dengan susu provat seperti yang Ibu terapkan di kolam Ibu? Mohon informasi dan sarannya, Bu, supaya para pemula seperti saya bisa tambah semangat untuk budidaya guramnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Dimas Bayu 28. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, pada awal-awal saya melakukan budidaya ikan gurami, itu saya tidak menggunakan susu provat. Saya hanya memberikan pakan pelet dengan kandungan protein tinggi, yaitu kurang lebih proteinnya 30%, pada saat awal tebal benih, sampai dengan panen. Itu yang saya lakukan pada saat awal-awal saya melakukan budidaya. Nah, seiring berjalannya waktu ketika saya berkunjung ke saudara saya yang kebetulan melakukan budidaya ikan gurami juga, Di sana saya melihat ikan-ikan saudara saya, ini cepat sekali besarnya, tidak seperti yang saya lakukan. Nah, ternyata menurut beliau, beliau menambahkan susu provat pada pakan peletnya. Jadi, akhirnya saya implementasikan, saya terapkan pada ikan gurami saya. Jadi, mulai saat itu, setelah melihat pengalaman dari saudara saya yang menambahkan susu provat pada pakan peletnya, Saya juga melakukan penambahan susu provat pada pakan pelet yang saya berikan pada ikan gurami saya. Dan Alhamdulillah, memang pertumbuhannya ada signifikannya. Jadi, ada perbedaan, cepatan pertumbuhan ikan guraminya. Jadi, buat pemula yang tertarik dengan budidaya ikan gurami, Sebenarnya, penambahan susu provat dengan pakan pelet dengan protein tinggi itu tidak masalah. Seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi, tidak ada masalah dengan ikan maupun dengan kualitas airnya. Nah, untuk saat ini, saya menambahkan susu provat pada pakan pelet saya dari usia tebar benih sampai dengan usia panen. Ada pun untuk pakan peletnya, dari usia tebar benih, biasanya saya menebar benih usia atau ukuran 3 jari ya, Sampai dengan ukuran atau bobot ikan itu mencapai 5 on. Saya memberikan pakan pelet dengan kadar protein tinggi, yaitu dengan kandungan 30%. Baru setelah ukurannya sudah mencapai 5 on, baru saya mengganti pakan peletnya dengan kadar protein rendah, Yaitu kurang lebihnya sekitar 25% kandungan proteinnya. Pada dasarnya, penggantian yang saya lakukan dari pakan pelet protein tinggi ke pakan pelet protein rendah, Itu dikarenakan karena faktor ekonomi saja. Karena harga pakan pelet dengan kadar protein rendah kan lebih murah. Jadi saya ganti. Nah, sementara saya itu kan menjual gurami langsung ke konsumen. Sementara permintaan ikan gurami dari para konsumen itu banyak yang kisaran bobotnya 5 on. Jadi kalau misalkan bobot ikan saya sudah mencapai 5 on, Saya tidak buru-buru untuk cepat membesarkan ikan tersebut. Karena konsumen rata-rata memilih ikan dengan bobot 5 on. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.